Intro Ternyata kelompok jin saja kelompok jin saja itu menyatakan kekagumannya kepada Al-Quran artinya bagaimana dengan kita yang insyaallah Ahlullah Ahlul Quran ada di surah Al-Jin ayat 1 dan 2 A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إنا سمعنا قرآنا عجبا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا شَوْرِكَ بِرَبِّنَا ما شَوْرِكَ بِرْبِنَا insyaallah semangat kita untuk berlomba tidak kalah dengan kelompok jin ini mari kita kobarkan ما شَوْرَمْ رَحْمَكَ مَقَمَلَّا قُلْ katakanlah ya Muhammad أوهِيَّ إِلَيَّ telah diwahyukan kepada أَنَّهُ سْتَمَعَنَا فَرُمْ مِنَ الْزِينِ sungguh sekelompok jin telah mendengarkan dengan saksama فَقَوْلُ langsung kelompok jin itu berkomentar setelah mendengarkan Al-Quran إِنَّا pakai tauqid lagi sungguh سَمِعْنَا telah kami dengarkan قُرْآنًا عَجَبًا قُرْآنً yang menakjubkan أَجَيْمًا satu hal yang pasti selalu ada dalam hati Ahlul Qur'an selalu ada dalam diri Ahlullah yaitu selalu merasa kagum kepada Al-Quran nah pertanyaannya berarti sudahkah kita merasa kagum kepada Al-Quran kenapa demikian masalah muslimin ini ini satu paket dengan tauhid kita kepada Allah kalau Allah maha kuasa tanpa batas sangat mengagumkan kalau Allah maha kaya nggak terhitung dan nggak terhingga nggak terbayang kekayaan Allah sangat-sangat mengagumkan ilmunya Allah sangat mengagumkan satu lautan habis dan seluruh pohon menjadi tintanya ditambah lagi lautan yang sama tidak akan habis ilmunya Allah mengagumkan maka Al-Quran adalah kalam Allah nggak lepas dari keagungan Allah nggak lepas satu paket menyatu maka mari kita berusaha untuk selalu merasakan kekaguman kepada Al-Quran Al-Quran terima kasih selamat menikmati